Induk Holding BUMN Farmasi Bio Farmas siap bertransformasi digital demi kemudahan pelayanan kesehatan masyarakat. Saat ini perusahaan tengah mengembangkan platform kesehatan terpusat dan juga terintegrasi di mana segala kebutuhan kesehatan tersedia dengan lengkap dan mudah. Induk Holding Farmasi Bio Farmas mulai bergerak membangun ekosistem kesehatan terintegrasi pertama di Indonesia. Salah satu rencana besarnya adalah peluncuran sebuah platform kesehatan digital yang akan memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Direktur Utama Holding BUMN Farmasi Onesti Bashir mengatakan, ke depan Bio Farmas akan mengembangkan usaha menjadi holding kesehatan yang beroperasi dari hulu ke hilir untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pasti penanganannya akan bagus. Kita melihat bahwa perjalanan kita penanganan pandemi ini lebih karena adanya semacam kolaborasi dengan semoga sistem. Nah, daripada ini berjalan sesediri karena kami juga memiliki itu secara lengkap. Sekarang bagaimana caranya kita bisa memiliki satu sistem yang memiliki standar dan terpungkur. Jadi kita berharap nanti kalau seandainya ada kejadian seperti ini, meskipun kita tidak berharap. Tapi ya, Indonesia juga lebih siap. Bio Farmas memiliki misi untuk menjaga ketahanan kesehatan nasional melalui transformasi digital. Saat ini, perusahaan tengah mengembangkan platform kesehatan terpusat dan terintegrasi, di mana segala kebutuhan kesehatan tersedia dengan lengkap dan mudah dengan nama Mediverse. Banyak aspek yang sebenarnya itu kita mulai dengan pemahaman ya. Makanya terus dengan kita media gathering hari ini, kita itu tujuannya adalah mengedukasi ya. Mengedukasi kepada semua masyarakat dan juga kita sebagai sebuah bangsa ya. Bahwa masih banyak yang harus kita lakukan. Kita akan menyelesaikan, kita akan menanggulangi berbagai problem kesehatan yang sangat fundamental ini dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah kita sebagai BUMN, nanti bersama swasta, bersama dengan pemain global juga, dan tentunya dengan arahan dari pemerintah Indonesia. Ada beberapa solusi digital yang sudah kita siapkan gitu ya, termasuk ada dua yang paling kita akan segera launching, yaitu yang pertama Medbis dan yang kedua adalah Mediverse ya. Dua-duanya ini kita siapkan pertama Medbis itu untuk yang B2B customer. Tadi disampaikan bahwa ekosistem kesehatan ini kan bukan hanya melibatkan kami sebagai pemain farmasi dan juga layanan kesehatannya, tapi melibatkan juga di sana ada customer kita yang berhubungan lebih dari 30 ribu B2B customer di seluruh Indonesia. Sedangkan Mediverse itu kita siapkan sebagai one-stop service untuk seluruh kebutuhan masyarakat, kebutuhan B2C customer ya. Di sana ada pembelian obat, di sana ada penjadwalan yang mau pernah akses ke klinik, ke rumah sakit, ke asuransi kesehatan, dan semuanya. Biofarma telah memiliki fondasi perusahaan yang kuat, mulai dari riset dan pengembangan, manufaktur, distribusi, retail, perawatan kesehatan dan layanan, hingga asuransi yang memudahkan perusahaan untuk bertransformasi digital. Dari Subang, Jawa Barat, Tim Liputan MGN.